Polres bersama Kodim dan Satpol PP Kota Blitar mengawali kegiatan justisi dengan lakukan apel di halaman depan mako Polres Kota Blitar. Pada kegiatan ini, tim dibagi menjadi dua kelompok, selain para pengendara kendaraan bermotor, juga menyasar ke masyarakat yang berada di sekitar warga yang terkonfirmasi COVID-19 di wilayah kecamatan Kepanjen Kidul yang meliputi Kelurahan Ngadi Rejo, Kelurahan Tanggung, dan Kelurahan Panjen Lor. Untuk wilayah kecamatan Sukorejo, meliputi Kelurahan Telumpu, Pakunden, dan Kelurahan Blitar. Edukasi yang disampaikan ke masyarakat berupa himbauan agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 demi menekan penyebaran virus Corona di Kota Blitar. Hari ini melakukan himbauan kepada warga masyarakat di sekitar yang terinfeksi virus Corona dengan harapan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga dengan harapan untuk memutus mata rantai untuk mengurangi penyebaran virus Corona. Jadi kita melakukan himbauan pada warga sekitar akan tetap mengatuhi protokol kesehatan secara menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi atau pergerakan atau pepergian. Titik sasaran untuk hari ini karena yang di Kelurahan Ngadirjo terdapat 4 konfirmasi positif, jadi kita tim justisi akan mendatangi di warga di sekitar warga yang terinfeksi, terkonfirmasi positif. Kita melakukan himbauan di sana, ada di beberapa lokasi, ada di Kelurahan Ngadirjo, Panjen, Lor, kemudian juga ada di wilayah Sukorejo, ada tim sendiri. Terima kasih telah menonton!